Aku udah mau Gimana? Oke, sudah sukses ya Nah, ini adalah Aman Hills Ini salah satu shopping center terbaru di Brunei Yerusalem ya Kita akan makan pagi di sini Dengan memakai aplikasi Brew Health Halo, selamat pagi Bulan kali ini lagi di Aman Hills Mau breakfast dengan memakai aplikasi Brew Health Jadi sekarang di Brunei Yerusalem itu sudah mulai sedikit dilonggarkan Kita sudah boleh makan di tempat atau dining di restoran-restoran Tetapi untuk masuk ke dalam Kita harus memakai scan barcode-nya yang terdapat di aplikasi Brew Health ini Kayak dari situ kita boleh melihat perkembangan situasi COVID-19 di negara Brunei Yerusalem Berapa orang yang masih sakit Berapa orang yang sudah sembuh Status terkininya, kayak gitu lah Jadi guys, aplikasi Brew Health itu seperti ini Bulan sudah download di IOS Atau boleh juga di Android ya Ini tiap hari kita harus mengisi pemeriksaan diri Ini saya tulis diri saya sendiri Dan kita tic Kalau kira-kira kita hari ini tidak ada batuk, tidak ada selesema, tidak ada apa-apa Kita pilih yang tidak ada symptom di atas ini ya Oke, kita tulis sah Sudah ada jawabannya Terus ulan tic lagi, tidak ada penyakit di atas dan sebagainya Ulan tidak ada stroke, tidak ada serangan jantung ya Oke, kita tic sah Kemudian kita tic lagi, tidak ada sejarah epidermologi di atas Oke, sah Sudah diantar ke Brew Health dan kita balik lagi ke home Nanti waktu kita di restorannya atau kita memasuki permis-permis perniagaan Kita tinggalkan code atau barcode-nya yang tersedia di depan restoran itu ya Jadi bulan hari ini akan membawa kalian makan pagi dengan memakai aplikasi Brew Health ini Ini posisinya masuk ke Aman Hill Di daerah sengeti long ya, manis Eh, ada motor di sini Kita cari ya di mana ya Bagi kalian yang mau stay, di sini juga ada hotel ya Aman Hills Hotel Jadi ulan akan breakfast-nya di sini Di Teh Tarik Place Di sini ya Dan kita harus scan barcode-nya seperti ini guys Ini sudah ada code hijau ya Kita ambil code imbasan ya Begini Ini yang code imbasan ini ya Oke Nah, ini sudah ada barcode-nya Kita tinggal scan begini saja ya mas ya Hai, ini sudah di Teh Tarik Place Ulan mau makan apa ya Di sini banyak menu-nya ya Ada macam roti-rotian Ini kayaknya Malaysian Cuisine Atau makanan ala Malaysia gitu ya Ini untuk breakfast Di sini juga ada kayak nasi lemak khasnya Dan juga macam ada telur-teluran Juga roti-rotian Dan yang spesial di sini Katanya itu adalah Tosai atau dosai ya Roti tisu kayak gini loh guys Santik ya Dia macam tinggi Begitu rotinya itu Macam puncuk gitu Ini makanya sama kari Biasanya Atau nasi lemak Kayaknya sudah pulang Sudah ada pernah bikin Tentang nasi lemak Tapi belum upload Oke Yang spesial pastilah Adalah Teh Tarik Nama gedenya saja Teh Tarik Place Jadi kita harus minumnya adalah Teh Tarik Jadi teh tarik itu kayak gini Ini dari teh, susu Dan ditarik itu Sampai ada bubble-nya di atas Jadi semakin banyak Atau semakin tinggi bubble-nya Semakin menarik Teh Tariknya Kerabu sudah ada? Oke Mau nasi kerabu satu Sama teh tarik Kita Itu saja Jadi Jadi Tosai Mau nasi kerabu Biarlah Pagi-pagi makan nasi Seperti ala-ala di Indonesia Kalau di Indonesia kan Kalau pagi kita makan Nasi pecel ya Di sini makan nasi kerabu Oke guys Jadi Aplikasi Brew Health itu Adalah Aplikasi sebelum mengunjungi Permis perniagaan Yang ingin dituju Kira-kira kita mau ke restoran Kita harus mempunyai Aplikasi Brew Health Yang kalian boleh dapat download Aplikasinya itu di IOS Dan juga di Android Jadi setelah kita mengemas Keadaan kita Apakah hari ini kita sakit Atau tidak Kita akan mendapatkan Kod Kalau kita mendapatkan Kod hijau Atau kuning Kita dibenarkan Untuk masuk ke Permis-premis perniagaan Seperti ke restoran Kalau kita mendapatkan Kod biru Ungu Atau merah Kita tidak diperkenankan Untuk memasuki Permis-premis tersebut Berarti kita ada Symptom penyakit itu Atau kita sedang Menderita sebuah penyakit Sekiralah kita itu sehat Kita diperkenankan Untuk memasuki Permis-premis tersebut Dan kita harus Men-scan Seperti yang Wulan Lakukan tadi Di awal Masuk dari Restoran itu Biasanya tiap Restoran Atau permis itu Ada Barcode-nya Yang dapat kita scan Tiap restoran Pasti beda ya Barcode-nya Oke Wulan sudah mendapatkan Tep tariknya Seperti ini Tep tariknya Tapi bubble-nya Sudah agak Abis ya Sebenarnya tadi Ngomong-ngomong terus Bismillahirrahmanirrahim Pagi-pagi Minum teh tarik Aduh Ini minuman Khas Melayu Biasa bisa kalian Dapatkan Minuman ini Di restoran-restoran Di seluruh Burundi Darussalam Pasti ada Wulan juga pandai Lo bikin Lagi menunggu Nasi kerabunya Bagaimana bentuk Dari nasi kerabu itu Oke guys Jadi nasi kerabu Seperti ini ya Warnanya cantik ya Agak papel-papel Begitu ya Dia disajikannya Dengan Sepotong ayam Telur Masin Kerupuk Dan juga ini Kayak Apa ya Sayuran mentahnya Begitu ya Ini adalah Wulan offestime Makan nasi kerabu juga sih Jadi belum begitu paham Ini kayak Sambalnya Begitu ya Oke Nanti aku tanya Pelayannya Sambalnya mentah Mas boleh tanya Sikit ya Ini nasi kerabu itu Macam nasi apa Mas Nasi kerabu Disini Macam nasi Biasanya Tapi Dikasih apa Warna Jadi nasi biasa Begitu saja ya Terus yang ini Namanya apa Yang ini Ini kayak apa Ini nak Ini seperti Bawang 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 Sayur Terus ini sayur mentahnya Ini kerupuknya Terus ini ayamnya Masak apa Ini ayam percik Ayam percik Terus sambalnya Kayak sambal matah Sambal belacang Sambal belacang Tapi rasa-rasa mentah Gak dimasak Dimasak Sambal belacang Masak gitu Oke oke Terima kasih Terus ini kerisiknya Pasti diantasi ya Oke terima kasih mas Oke guys Enjoy Nasi kerabu Ini khasnya Malaysia Kalau gak salah ya Tapi di Bidadar Salam Juga ada Ternyata ayamnya Adalah ayam masak Kupikir ayam masak Rendang Atau apa gitu tadi ya Mari kita rasakan Nasi Ternyata nasinya Kupikir tadi ada di baginya Kayak lemak Apakah ternyata tidak Cuma dikasih warna Seperti ini Cantik ya Warnanya Oh Tapi Macam ada rasa-rasa Bumbu Kayak Wangi-wangi Rempah Begitu sedikitnya Ini berat badan Masih naikin ya Makan nasi kerabi Ternyata yang gak kelihatan Ternyata yang gak kelihatan ya Bentar ya Nah Gini Ini ayamnya besar Ini nasinya ya guys Ternyata ini Sambalnya katanya sambal belajar Tapi gak rasa belajar macam di kita gitu ya Yang buat belajarnya gitu Kayak lebih mirip ke masam gitu ya Kayak dibaginya limau dan Sambal matah gitu Ini tadi kayak bawang-bawang Kacar bawang gitu Kayak bawang merah gitu ya Ini di atas ini ada kerisiknya Enak Terus ada kayak Apa ini Kubis yang diiris-iris dibis Kita cobain ayamnya Ayamnya Engpuk sekali Masih panas ya Masih baru Enak Sebenernya bulan tuh Sudah mau makan nasi kerabu Dari zaman bahwa ya Tapi gak tau Tiap mau makan tuh Takut rasanya Andeh di lidah gitu Karena warnanya itu kan Tidak semestinya Warnanya kayak Biru-biru ke potol Begini ya nasinya itu ya Takutnya dia campur Reta apa-apa gitu ya Biasalah orang Indonesia ya Reta enak banget Dan disajikan juga Dengan kupuk Kalau kalian traveling ke Bunai Atau mungkin ke Malaysia Kalian harus merasakan Nasi kerabu ini Ini khasnya Authentic dengan Malaysian Cuisine Seperti lagi Jutuh temannya Dengan sejambil teks tarif Yang hangat Di pagi hari seperti ini Oh lala Rasanya Kalau ada orang Manggil di sebelah Sudah gak inget ya Saking keenakannya Hmm Enak banget Oke Wulan akan melanjutkan Breakfast Wulan Kalau sambil ngomong Sambil ngobrol Nanti Tersedak takutnya ya Gak habis nanti Wulan akan update Wulan akan habiskah Tidak sebanyak ini ya Makanan sebanyak ini Kalau Wulan habis Berarti Wulan keenakan Makan nasi kerabunya ini Nih kuahnya pun Lihat Kental Enak banget Wulan lanjutkan dulu ya guys Gak habis Tinggal sedikit Tapi guys Biasalah Wulan Karena jarang makan nasi ya Jadi terasa Di perut itu agak anek Apalagi pagi ya Disini kejarangan Untuk makan yang berat Tapi sokelah Rasanya top Marco top Fantastico Lesato Sangat enak banget Recommended ya Di Amman's Hill Saya sudah kenyang Dan guys Aku kasih lihat ya Disini Surprise buat kalian Yang kemarin Mengomentari tentang Potato Habit Disini ada Ternyata Cabangnya Tidak hanya di mall gadong saja Tapi belum buka Sudah buka Wulan pasti beli OMG Lihat guys Potato Habit Semoga si ampunya Si Danielik Mendengar ya Kalau di Indonesia itu Orang Indonesia Mengidolakan Potato Habit ini Semoga Danielik Membuka cabangnya di Indonesia Kita berdoa saja Video ini juga ditonton Oleh mungkin Saudara Mara Atau Danielik sendiri Dan membuka cabangnya Di Indonesia Oke Terima kasih Sudah melihat Wulan Breakfast Yang tinggal sedikit Tidak habis Di Amman's Hill Mall Wulan akan balik ke rumah Dan Oh gak lah Kelihatan Kelihatan Oke Dan Melanjutkan activity yang lain Oke bye bye See you in the next video Bye Bye Ini ragi roadblock guys Atau kalau di kita itu Pemeriksaan polis